Hai meraih kesuksesan tidaklah semudah membalikan telapak tangan agar seseorang bisa sukses ia harus melewati berbagai tantangan dan proses yang tidak sebentar tidak ada kesuksesan yang bisa dicapai dengan mudah kedisiplinan dan kebiasaan memiliki peran yang sangat penting dalam menentukan kesuksesan seseorang bahkan mulai dari kebiasaan terkecil yang sering kali diabaikan orang setiap usaha kita sekecil apapun itu memberikan dampak pada tingkat kesuksesan kita seorang penulis bernama Thomas Corley mengadakan penelitian tentang kebiasaan sehari-hari dari orang kaya dan orang miskin berdasarkan 233 responden dari orang kaya dan 128 dari orang miskin ia akhirnya menemukan enam kebiasaan orang sukses yang dilakukan setiap hari jadi jika teman-teman mau sukses maka simaklah enam kebiasaan orang-orang sukses tersebut satu bangun tiga jam sebelum jam kerja saat hari masih sangat pagi orang-orang sukses sudah bangun dan dan mulai mempersiapkan segala hal untuk menyambut hari barunya berdasarkan penelitian 44% orang sukses bangun tiga jam sebelum jam kerjanya dimulai hal ini dilakukan agar mereka dapat memiliki cukup banyak waktu untuk mempersiapkan segalanya dan menenangkan diri sehingga dapat memulai kerjanya dengan kondisi yang rileks selain itu dengan bangun lebih pagi kesempatan yang bisa mereka dapatkan lebih banyak karena waktu yang tersedia untuk mereka secara otomatis pun lebih banyak jika teman-teman ingin sukses maka kebiasaan ini harus dilakukan dengan bangun pagi maka teman-teman akan memiliki banyak keuntungan diantaranya adalah terhindar dari tergesa-gesa karena teman-teman akan menuju tempat kerja bisa lebih rileks dan santai selain itu teman-teman bisa memperluas bawasan dengan mencari informasi atau berita-berita terbaru hari ini atau melakukan hal-hal yang bermanfaat lainnya 2 memiliki target harian orang sukses tidak memikirkan berapa lama ia harus bekerja hari ini atau memikirkan kapan liburan tiba setiap harinya sebelum ia memulai aktivitas maka orang sukses sudah memikirkan tentang bagaimana cara membuat harinya produktif atau bagaimana cara menyelesaikan seluruh pekerjaannya hari ini dengan maksimal dan tepat waktu semua hal yang harus dilakukan hari ini sudah diatur dengan jelas pada hari sebelumnya sehingga mereka tinggal melaksanakannya tanpa berpikir panjang dan tanpa membuang waktu dengan sia-sia membuat target harian harus teman-teman lakukan supaya teman-teman jadi termotivasi untuk bekerja lebih giat lebih keras dan lebih serius karena dengan memiliki target yang jelas maka pekerjaan pun bisa teman-teman selesaikan tepat waktu dan tidak ada lagi waktu yang terbuang sia-sia 3. tidak pernah berhenti belajar ciri-ciri orang sukses yang paling terlihat adalah keinginannya untuk selalu belajar dan terus belajar belajar di sini tidak dalam bentuk sekolah tetapi proses pembelajaran bisa dilakukan kapan saja dimana saja dan dari siapa saja hal baru selalu tersedia di segala tempat itulah yang mendorong orang-orang sukses untuk terus belajar semakin sering teman-teman belajar maka teman-teman akan semakin pintar dan wawasan pun semakin luas dengan memiliki wawasan yang luas maka teman-teman bisa berkomunikasi dan melakukan banyak hal loh jadi saat kesempatan itu datang maka teman-teman bisa segera mengambilnya karena teman-teman telah memiliki wawasan tentang hal tersebut so, jangan pernah berhenti untuk belajar dan jangan pernah malas untuk belajar semangat belajar, terus belajar 4. menambah jaringan pertemanan kebiasaan yang satu ini seringkali dianggap tidak penting dan hanya membuang waktu saja padahal sebenarnya dengan menambah jaringan pertemanan maka kesempatan untuk meraih kesuksesan pun semakin besar kebanyakan orang cenderung melakukan bisnis dengan orang yang dia percaya dengan membangun relasi yang baik dengan orang lain maka tingkat kepercayaan orang terhadap teman-teman akan semakin tinggi jadi kemungkinan teman-teman untuk sukses semakin besar hal inilah yang dilakukan oleh para orang sukses Mereka mau meluangkan waktu untuk menambah dan menjaga relasi baik dengan orang lain karena mereka paham benar tentang betapa besarnya pengaruh teman dalam kesuksesan 5. memiliki gaya hidup sehat kesehatan memiliki dampak yang secara tidak langsung berpengaruh kepada kesuksesan dengan tubuh yang sehat maka pikiran pun lebih tenang sehingga banyak ide-ide kreatif yang bisa membuat teman-teman mampu meraih kesuksesan selain itu dengan menjalani gaya hidup sehat teman-teman akan lebih jarang terkena penyakit sehingga teman-teman bisa lebih produktif dalam bekerja orang yang sukses akan pergi berolahraga setelah pulang kerja atau mereka akan pergi ke pusat kebugaran untuk berolahraga dan juga menambah jaringan pertemanan tentunya tidak hanya itu, gaya hidup sehatnya juga dilakukan dengan menjaga pola makan 6. lebih banyak membaca daripada menonton TV proses pembelajaran yang paling populer adalah dengan membaca karena saat membaca otak akan mengulang apa yang kita baca sehingga informasi akan lebih mudah diingat tidak heran bahwa membaca menjadi salah satu cara untuk menambah wawasan maka mari kita banyak membaca agar wawasan kita pun semakin bertambah karena membaca adalah jendela dunia teman-teman demikianlah 6 kebiasaan orang-orang sukses 6 kebiasaan di atas itu tidak menjamin bahwa teman-teman pasti akan sukses tetapi paling tidak dengan menerapkannya kesempatan untuk menjadi sukses semakin besar sukses atau tidaknya kita tidak ditentukan oleh apa yang dilakukan orang lain ataupun keadaan sekitar tetapi semua itu ditentukan oleh diri kita sendiri dan tentunya atas izin dari Tuhan semesta alam yaitu Allah subhanahu wa ta'ala oke teman-teman semoga kita dapat semangat untuk mewujudkan kesuksesan diri kita semoga kita menjadi orang yang sukses amin sampai jumpa di video berikutnya dadah selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati